Saya boleh bercerita sini sebagai salah satu saksi, Pak. Kakek saya adalah salah satu yang ikut di dalam perancangan Republik ini. Dan persahabatannya melampaui, melampaui etnik, suku, agama, dan lain. Melampaui itu semua. Kebetulan salah satu sahabat paling dekat beliau di Jogja namanya Romo Mangun. Sama Romo Dick Hartoko. Saya datang itu kadang-kadang bingung, ngobrolnya, oh lamanya gak kira-kira. Satu ketika, kakek saya ini menelpon pada sekretarisnya Pak Natsir, Muhammad Natsir. Dan saya beri catatan ya, kakek saya adalah tokoh Partai Masyumi. Pimpinan pusat Partai Masyumi. Sahabat dekatnya namanya Muhammad Natsir. Mereka kalau menyebut satu sama lain, ahi, sodara. Dan kejadian cerita ini diceritakan di mana? Di dalam seminar tentang air baswedan yang diselenggarakan di Universitas Atma Jaya. Seminarnya di Universitas Atma Jaya. Kosongkan hari ini, karena saya akan datang. Ternyata ketika datang, naik becak tiga orang. Satu namanya air baswedan. Dua namanya Frank Seda. Tiga namanya Kasimo. Dari pagi sampai sore, mereka ngobrol di rumah berempat non-stop. Bapak ibu sekalian, agamanya beda, pikirannya beda. Pasti, pasti. Ruangan itu pasti penuh dengan perdebatan. Tapi, surat-surat sekalian, mereka bukan musuh. Mereka lawan debat, lawan bicara. Tapi, mereka sahabat dalam berpikir. Mereka sahabat dalam memikirkan negeri. Kenapa mereka ketemu? Kenapa mereka bisa bicara? Karena mereka tidak sedang bagi-bagi keuntungan bisnis. Mereka tidak sedang bagi-bagi kapling urusan republik. Tidak. Mereka sedang memikirkan bagaimana Indonesia maju. Ini gagasan. Orang bisa ketemu. Persahabatan melampaui itu semua. Bapak ibu sekalian, kita ingin kembalikan suasana bersama itu kembali di Jakarta ini. Kembali di Indonesia ini. Terima kasih.